Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wala hawla wala kuwata illa billah Kembali kita lanjutkan Program baca buku Fikih Mu'amalah Dan kita Masuk di halaman 60 Kita masih bersama buku Fikih Perbankan Syariah Yang ditulis oleh Dr. Yusuf As-Subeili Disini beliau Membahas tentang Kambialah Atau Surat Wessel Bill of Exchange Dan Surat Wessel adalah Alat bayar tidak tunai Yang memuat kesediaan si penulis Untuk membayar sejumlah uang Tertentu kepada si penerima Pembayaran Ambil contoh misalkan si A Atau Pak Ahmad membeli mobil Harga 100 juta rupiah Dan akan dilunasi selama 4 tahun Dengan ketentuan Dia harus membayar 25% Dari harga keseluruhan Setiap tahun Maka kemudian dia menulis 4 surat Wessel Dengan membubuhi tanda tanggal jatuh tempo Setiap cicilan Setiap suratnya memuat kesediaan Pak Ahmad Untuk membayar 25 juta rupiah Bagaimana hukumnya Maka menerbitkan surat Wessel Hukumnya mubah Dan merupakan surat bukti hutang penulisnya Akan tetapi Hukum menjadi haram Ketika digunakan pada 2 hal Yang pertama Digunakan untuk melakukan transaksi yang Diharuskan tunai Oleh syariah seperti Membeli emas dan pera Atau penukaran mata uang Kemudian yang kedua Dalam transaksi kredit Berbunga Seperti Bank memberi kredit Kepada Pak Zaid Sebesar 90 juta rupiah Dan Pak Zaid Menulis surat Wessel Kepada bank Sebesar 100 juta rupiah Sehingga berarti Disitu ada 10 juta Tambahan Baik Setelah Transfer Kita bisa lihat Bahwa Yang berikutnya adalah Jadi sebelumnya Kita sudah membahas Bentuk-bentuk transaksi Di perbankan Itu adalah Yang tadi Yang pertama Sebelumnya tentang Masalah Transfer Kelompok pertama Itu jasa perbankan Jadi ini yang tadi Yang sebelum-sebelumnya Sudah dibahas Sekarang kita lihat Di halaman 61 ini Itu bagian keduanya Bagian keduanya Itu adalah Jasa Kredit Nah Apa yang dimaksud Dengan jasa kredit Jadi dalam Isilah perbankan Berarti Anda Menukar Harta tunai Dengan tidak tunai Atau dalam bahasa Arab Kredit disebut juga Dengan Iktiman Ya Kepercayaan Karena kedua belah Pihak saling percaya Nah kemudian Kalau kita mau lihat Jasa perkreditan itu Ada beberapa bentuk Di antaranya Yang pertama Kredit Kredit merupakan Pembiayaan yang biasa Dilakukan oleh Perbankan Konvensional Diberikan kepada Perorangan Ataupun Perseruan Dan instansi Pemerintah Kredit bisa dalam Bentuk jangka pendek Misalkan Satu tahun Atau kurang Dalam bentuk Jangka menengah Satu sampai Lima tahun Dan bisa juga Dalam bentuk Jangka panjang Di atas Lima tahun Bagaimana hukumnya Jadi kredit Sebenarnya Bentuknya Sama dengan Utang Biutang Atau korb Berbunga Yang hukumnya Haram Jadi kalau ada Berbunga Maka haram Ini berdasarkan Kesepakatan Para ulama Baik nanti Bentuknya Kredit Pembiayaan Suatu badan Usaha Ataupun Kredit Dalam bentuk Pinjaman Kepada Perorangan Untuk Tujuan Konsumsi Kemudian Bagian C Dua argumen Yang dikemukakan Oleh pihak Yang berusaha Menghalalkan Kredit Jadi sebagian Ada yang mengatakan Itu tidak masalah Maka Apa argumennya Alasannya adalah Katanya Para ulama Tidak sepakat Bahwa Mata uang Kertas adalah Harta riba Dengan demikian Kalau memberikan Pinjaman Berupa mata uang Dari kertas Tidak Termasuk Komoditi riba Maka Tanggapannya adalah Perbedaan Pendapat Para ulama Tentang Harta riba Dan ilatnya Khusus Pada riba Baik Sedangkan Kredit yang Diberikan oleh Bank Termasuk Dalam kategori Riba Dain Dan riba Dain Utang-butang Tadi berlaku Untuk seluruh Jenis harta Jadi ini adalah Dua hal yang Berbeda Kalau kita bicara Tentang Harta riba Ilat Dan seterusnya Itu pada riba Jual-beli Sedangkan Ini adalah Kasusnya Kategori Riba Dain Dimana disini Berlaku Untuk seluruh Jenis harta Berdasarkan Kesepakatan Para ulama Dan ini juga Disebutkan oleh Ibn Hazm Imam Nawawi Dan Ibn Thaim Kemudian Yang kedua Alasannya adalah Karena bunga Dianggap sebagai Penutup inflasi Yang terjadi Pada uang Kreditur Karena itu Si kreditur Berhak menarik bunga Berdasarkan Rasio Inflasi Sebagai ganti Dari turunnya Nilai uang Yang dipinjamkan Maka kemudian Respon ulama Adalah Tanggapannya Yang pertama Sebetulnya Penyebab utama Kenapa terjadi Inflasi Justru adalah Karena bunga Itu sendiri Karena pihak Produsen Selalu Memasukkan Bunga yang harus Dia bayar Kepada kreditur Kedalam Biaya produksi Yang ini tentu Akan mempengaruhi Harga jual Sebuah barang Setiap kali Rasio bunga naik Maka tentu Harga jual Satu barang Otomatis naik Maka bagaimana mungkin Problem inflasi Bisa diselesaikan Dengan cara Perhitungan bunga Yang merupakan Sebab utama Dari terjadinya Inflasi itu sendiri Kemudian yang kedua Uang pinjaman Yang diberikan oleh Kreditur Jika tetap berada di tangan Juga pasti kena inflasi Sehingga Penyebab inflasi Bukan karena Uang berada di tangannya Si debitur Buktinya Kalau uangnya tetap Dipegang oleh Si Kreditur Atau di tangan Seluruh orang Ya itu juga Tetap saja terjadi Kemudian yang ketiga Terkadang yang terjadi Adalah sebaliknya Dimana Daya beli Sebuah mata uang Semua Apa Menguat Namun Tidak seorang pun Yang mengatakan Bahwa pihak debitur Berhak mendapat bunga Dari uang yang dia Pinjam Sebagai ganti Deflasi Nah ini kan justru Aneh gitu ya Kalau bisa inflasi Bisa deflasi Mestinya kalau dia Deflasi Mata uang itu Justru menguat Mestinya si debitur Malah justru dapat bunga Dari si Kreditur Nyatanya gak ada yang Berpendapat seperti itu Bahkan pihak kreditur Tidak akan mau Terima hal ini Oleh karena itu Keuntungan harus berimbang Dengan kerugian Ini mestinya Kaedah yang Dipakai Kemudian Yang kedua Bentuk kredit itu Ada namanya Baik Bitaksit Atau jual beli Secara kredit Ya Installment Sale Baik Bitaksit Ini merupakan Salah satu Transaksi pembiayaan Di perbankan syariah Kita lihat Definisinya Menjual barang Dengan pembayaran Tidak tunai Yang lebih mahal Harganya Daripada tunai Dan pembeli Melunasi angsuran Tertentu Pada waktu tertentu Itu definisinya Misalkan ya Harga tunai Dari sebuah mobil Itu 100 juta Lalu Pak Soleh Beli dengan cara Angsur Senilai 120 juta Maka dia akan Membayar angsuran Setiap bulan Sebesar 3 juta Bagaimana Hukumnya Jual beli kredit Hukumnya Sebenarnya Mubah Hukum 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 Halal Karena Allah Mengatakan Wahai orang-orang Beriman Kalau kamu Bermuamalah Dengan cara Kredit Dengan tidak Tunai Sampai pada Tempo tertentu Hendaknya Kamu tulis Buat catatan Dan berarti Ini menunjukkan Bahwa seluruh Akat tidak Tunai Termasuk Jual beli Kredit Juga Masuk dalam Kategori Ayat ini Nah Kemudian Ada catatan Disini Apakah Perbedaan Antara bunga Yang diperoleh Dari kredit Yang merupakan Itu adalah Urat nadi Atau jasa Bank konven Dan laba Yang diperoleh Dari hasil Jual beli Kredit Merupakan Yang merupakan Urat nadi Dari bank syariah Jadi ada yang nanya Apa bedanya Antara bunga Yang itu merupakan Dari bank konven Dan apa bedanya Keuntungan Yang diperoleh Oleh Bank syariah Dari hasil Jual beli Kenapa Yang satu haram Dan yang satu lagi Boleh Dari Luar Kalau kita lihat Sekilas itu Seakan sama saja Sebenarnya Ketika seseorang Memberikan kredit 100 juta Lalu debitor Membayar sebanyak 110 juta Dan orang Membeli barang tunai Harga 100 juta Kalau dia beli Secara kredit Harga 110 Kalau hitungan Angka sama Tidak ada Perbedaan Maka bagaimana Cara menjawabnya Yang pertama Antara dua Transaksi di atas Banyak Perbedaannya Di antaranya Yang pertama Bunga kredit Itu berasal dari Pembiayaan Keuangan Yakni Uang Kita tukar Dengan uang Sedangkan laba Jual beli Itu Asalnya dari Pembiayaan Barang Berarti disitu Ada perputaran Barang Barang Ditukar dengan Uang Kemudian bedanya Lagi adalah Kalau dalam kredit Itu tidak ada Perputaran harta Jadi anda Kasih uang Yang lahir Adalah uang Sedangkan Kalau penjualan Secara kredit Yang itu Terjadi Perputaran Ekonomi Atau Perputaran Harta Uang Berubah Menjadi Barang Kemudian Kembali Lagi Dengan Barang Tadi Menjadi Uang Ini Berarti Terjadi Perputaran Roda Ekonomi Harta Tidak Tidak Dimonopoli Oleh Kelompok Kecil Orang Yang Memiliki Modal Kemudian Perbedaan Ketiga Kredit Itu Sebab Utama Terjadinya Problem Ekonomi Yang Meresahkan Masyarakat Jadi Utang Piutang Tadi Yang Berbunga Tadi Itu Akan Menimbulkan Inflasi Karena Pertambahan Jumlah Uang Beredar Itu Tidak Diikuti Dengan Pertambahan Barang Dan Jasa Beda Dengan Penjualan Berimbas Atau Diringi Dengan Pertambahan Barang Dan Jasa Secara Real Nah Syarat Sah Apa Aturan Yang Diperhatikan Supaya Jual Beli Secara Kredit Menjadi Sah Yang Pertama Objeknya Bukan Emas Bukan Emas Bukan Perang Atau Alat Tukar Lainnya Sehingga Kita Tidak Boleh Menjual Emas Dengan Cara Kredit Karena Menukar Uang Dengan Emas Itu Syarat Yang Harus Tunai Kemudian Yang Kedua Barang Yang Dijual Adalah Milik Si Penjual Saat Akat Maka Tidak Boleh Kita Lakukan Transaksi Jual Beli Kemudian Baru Si Penjual Cari Barang Dan Menyerahkan Ke Si Pembeli Kemudian Yang Ketiga Syaratnya Adalah Barang Yang Dijual Itu Telah Diterima Oleh Penjual Terlebih Dahulu Sehingga Tidak Boleh Menjual Barang Tidak Boleh Memberikan Persyaratan Kepada Pembeli Bahwa Jumlah Angsuran Akan Bertambah Jika Terlambat Membayar Pada Waktu Yang Ditentukan Itu Denda Keterlambatan Masuk Kategori Riba Seumpama Dia Bilang Setiap Keterlambatan Pembayaran Dari Angsuran Anda Akan Dikenakan Denda Keterlambatan Perlunasan Angsuran Maka Ini Menjadi Masalah Bagaimana Dengan Persyaratan Yang Dibolehkan Maka Sibang Boleh Memberikan Persyaratan Untuk Mendapatkan Jaminan Atas Pelunasan Haknya Yang Pertama Dia Boleh Kasih Syarat Kepada Si Pembeli Untuk Kasih Penjamin Atau Garantor Yang Bersedia Membayar Angsuran Kalau Nanti Si Pembeli Si Nasabah Tidak Bisa Bayar Kemudian Yang Kedua Minta Syarat Sibang Boleh Agar Minta Si Pembeli Sertakan Barang Agunan Atau Memberikan Kuasa Kepada Penjual Untuk Menjual Barang Tadi Dan Melunasi Kewajibannya Andai Si Pembeli Terlambat Melunasi Angsuran Maka Si Bank Atau Penjual Berhak Menjual Untuk Menutupi Angsuran Dari Hasil Penjualan Agunan Barang Gadei Dan Sisanya Dikembalikan Kepada Pembeli Kemudian Yang Ketiga Misalkan Bank Memberikan Syarat Andai Pembeli Mengulur Pelunasan Dari Angsuran Maka Angsuran Selanjutnya Menjadi Tunai Ini Diperbolehkan Itu Beberapa Catatan Penting Tentang Jual Beli Kredit Berikutnya Insyaallah Kita Akan Baca Baik Muro Baha Lil Wa'id Bishiro Di Halaman 63 Dan Tetap Semangat Mengikuti Program Baca Buku Fikih Mu'amalah Anda Boleh Bagikan Video Ini Kepada Teman Teman Anda Dan Silahkan Bergabung Dalam Komunitas Baca Buku Setiap Hari Demikian Semoga Bermanfaat